Go back, go back Semuanya udah selesai, aku mau istirahat sekarang Mohon ngerti Gue takut lu nyanyi, karena dianya sayang sama lu Enggak, aku udah bener-bener, udah aku Semua selesai Kita udah diusir sama Fia, geng Padahal dia gak tau, geng, kenyataannya Sebenernya kalau Miko ini bener-bener sayang, geng, sama dia Ya udah, sekarang lu istirahat aja dulu Lu tenangin pikiran dan perasaan lu Tapi nantinya kita akan mencoba untuk ngubungin lu lagi Dan kalau yang udah ada buktinya, nanti kita langsung kasih tau ke lu Kita langsung ngubungin lu lagi Selamat istirahat ya Ya makasih banyak ya, makasih banyak Akhirnya kita memutuskan untuk pergi aja Dan gue pun mengerti kalau memang si Fia ini masih butuh istirahat Dan gue tau banget kalau perasaannya Fia ini bener-bener lagi down, geng Coba gue liat lagi, coba gue liat lagi videonya Ini, ini udah di gue kasih, gue masih dis Enggak, ini pakai kartu baru Ini kartu baru Coba, kalau kartu baru, coba Enggak, lu ini lagi Ini bisa? Iya makanya, berarti kartu baru Coba kita cek di Oke, berarti bukan lu yang ngambil gambar Dan disitu akhirnya kita mensepakati kalau besok kita akan berusaha untuk datang ke rumahnya Fia kembali Dan semoga aja Hasil rekod dari kamera Cahyo itu bisa dilihat oleh Fia Biar nantinya Fia tahu kalau Miko ini sayang sama dia Oke gengs, kita sudah masuk di hari ketiga dalam kasusnya Fia sama Miko dan juga Yogi Oke gengs, ini kita dalam perjalanan mau menuju ke rumahnya Fia kembali Dan kita berharap banget di kedatangan kita kali ini bisa untuk Membuktikan yang udah kemarin gak ada di kart itu Semoga dia bisa mengerti apa yang mau kita sampaikan sekarang Kalau Miko emang bener-bener tuh sayang sama dia Iya, bener-bener aja bisa bisa saya gabi jelasan yang kita kasih ke dia gitu Ya Farlos, monitor Los Udah nyampe belum mau? Udah dikit lagi nyampe kok, ini gue lagi berhenti, bentar Oke oke, pokoknya lu ketika nyampe jangan berhenti dulu Karena disitu ada Yogi Yogi mantannya dia Jangan turun dulu ya Enggak, lu ambil gambarnya Farlos Ambil gambarnya pakai penyedap suara Farlos Gue lihat dari mobil aja kalau gitu Karena emang Yogi ada disana, gue langsung minta tolong sama si Farlos Atau mengambil gambarnya Dan langsung nge-send gambar itu ke tap yang kita punya gengs Maju dikit pak, maju dikit pak Maju dikit pak Op, op, udah, udah, udah Oke pak, terlihat, terlihat Aku mau ngomong serius dong sama kamu Mau ngomong apa lagi sih, Yogi? Ya, aku kan tau ya Hubungan kamu sama si Miko-Miko itu cuma bohongan Makanya aku datang kesini mau nunggasiin lagi Kalau aku tuh bener sayang sama kamu Dan aku pengen kamu tau tentang itu Ya, dia kan emang kadang dia udah tau gitu loh Hubungan si Fia selama ini sama si Miko ini adalah hubungan pura-pura Dan itu adalah senjatanya dia untuk bilang sama si Fia Biar si Fia ini balik lagi sama dia gitu Iya, terus mau kamu apa? Ya, aku tau Kamu dulu sering banget dikecauin sama aku Kamu sering sakit hati gara-gara aku Dan bahkan Kamu pernah ngapus ingkutin Makanya aku datang kesini mau minta maaf Dan tolong kasih aku kesempatan sekali lagi, Fi Tolong kasih aku kesempatan lagi, Fi Oke Aku terima bunga ini Kok dikasih kesempatan kedua maksudnya disini? Nggak, ini dia mau nerima si Yogi ini jadi cowoknya dia atau gimana sih? Gua udah takut nih apakah Fia akan menerima Yogi ini sebagai pacarnya atau enggak? Tapi aku nggak bisa ngasih jawaban ini sekarang Karena aku juga butuh waktu yang banyak buat mikirin ini Gak apa kok Dengan aku dengar kamu udah ngasih kesempatan buat aku lagi Aku udah cukup seneng Fia sudah memberikan lampu hijau untuk Yogi Biar Yogi bisa mendekati dia kembali Udah malam nih Fi Tidur Tanya? Iya, aku nggak bisa tidur sih Aku cobut ya Iya, iya makasih ya Makasih ya Sampai malam Sampai malam Sampai malam Sampai malam Farnoas, Farnoas, minta Farnoas, tim Rider mana Farnoas? Sampai Farno, Farnoas, langsung diikutin Yogi-nya Farnoas Yogi-nya langsung diikutin aja Farnoas Dan gua minta tolong sama Fatar dan juga tim Rider kita mengikuti kemana Yogi ini pergi Dan gua sama kamu langsung mastiin ke tim KP apakah gambar yang kemarin kita mau buktiin ke Fia ini udah bisa dilihat atau belum Siap, siap, siap Jadi gini, sebenarnya masalah semuanya tuh ada disini Di mana? Ada disini semuanya Nah, cuman masalahnya si materinya ini harus di convert dulu Nah, supaya bisa kebaca filenya itu harus di convert dulu Masalahnya di laptop ini nggak ada dan ini harus dibawa ke Jakarta Sikit aja boleh nggak, emang semuanya nggak bisa kebaca Sama kali nggak bisa Kalau ntar itu nggak bisa diperbaiki, videonya nggak bisa kita lihatkan sama Fia Ya, kita nggak bakal bisa ngomong apa-apa sama Fia Tadi, tadi tim Rider udah ada yang diberikan Yogi kan? Mantap, mantap, mantap Gini aja deh, kita ke tempat Yogi aja deh Ya, apa hubungannya sama Yogi gitu loh Disini kan yang harus kita kasih tau itu adalah si Fia bukan Yogi Enggak, tapi Yogi Karena Fia yang akan mengambil keputusan Enggak, tapi Yogi disini juga kan ngedegetin si Fia Kalau misalnya nanti dia udah ngejalanin sama Fia dan ternyata memang Fianya nggak sayang sama Yogi Yoginya juga kasian Jadi menurut gue disini kita juga harus ngomong ke Yogi Kita langsung aja ke tempatnya Yogi Terus, langsung hubungi tim Rider dan tanya posisi Yogi ada di mana Maka disana akhirnya kita pun langsung berkoordinasi dengan Fatar dan juga tim Rider Untuk menanyakan di mana posisinya Yogi Biar kita bisa menjelaskan semuanya sama Yogi Ini Pak tinggal belok kiri aja Pak, belok kiri Ini belok kiri, ini tadi tim Rider udah ngasih lokasinya sama gue geng Setelah kita langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh tim Rider Dan disitu nantinya kita akan ketemu sama si Yogi Dan akan ngerhasil semuanya sama Yogi Kita pada saat itu masih kebingungan Dan menanyakan apakah masih pantas Tim Katakambutus datang menemui Yogi di rumahnya Padahal pada saat itu sudah malam Dan setelah kita sampai ke rumahnya Yogi Dan setelah kita sampai ke rumahnya Yogi Kita langsung ketemu sama Kak Fatar Dan Kak Fatar juga sudah bisa mastiin kalau ini benar-benar rumahnya Yogi Assalamualaikum Assalamualaikum Malam Lah kok ada tim Katakambutus disini Oke Iya Iya Lalu lagi ada waktu nggak? Kita pengen ngobrol sama lo sebetul kan bisa Iya boleh Tapi nggak lama-lama ya? Iya Jadi cuma pengen ngejelasin Jadi kita emang tadi udah ngeliat lo Lo udah Lo barusan abis nembak Via kan? Iya emang gue tadi abis nembak Via? Kok lo tau sih? Enggak jadi emang kita emang udah ngikutin lo Tadinya rencananya kita pengen ngomong sama Via Tapi ternyata kita lihat disitu lo sama Via lagi ngobrol Dan kita ngedenger pembicaranya lo Dan disitu kita ngeliat kalau Via itu benar-benar kayak kepaksa gitu loh untuk Enggak kok Orang Via tadi pas gue nembak dia ngasih lampu hijau aja kok gue? Enggak tapi yang kita lihat Ya memang dia kayak kepaksa Gimana omak? Coba jelasin pak Enggak gini sob Pada saat si Via tadi ngasih lampu hijau sama lo Dan menerima bunga yang lo kasih sama dia Itu posisinya adalah si Via ini nggak tau kalau Miko ini sayang sama dia Yang dia tau itu adalah Miko ini nggak sayang sama dia Makanya dia ngasih lampu hijau buat lo Enggak Enggak gue masih nggak percaya Orang jelas jelas tadi Via nerima gue gitu aja Dan dia jelas kok ngasih lampu hijau tuh Yogi nggak percaya dengan penjelasan kita Dan dia beranggapan kalau Via masih sayang sama dia Oke enggak Ini sob Maksud kedatangan kita disini tuh Ya kita juga ngingetin lo gitu loh Karena disini Jangan sampai nantinya Si Via ini Ngejalanin hubungan sama lo Gara-gara dia kasihan sama lo gitu Karena perasaan sebenernya itu adalah sama Miko gitu Lu mau jalanin hubungan dengan orang yang nggak sayang sama lo Dan gue juga memberikan penjelasan ke Yogi Kalau Yogi terus-terusan usaha kayak gini Usahanya dia tuh bakal sia-sia Karena Buat apa lo ngejalanin hubungan dengan orang yang tidak punya perasaan sama lo Kita pasti akan ngebuktiin ke lo Kalau Via ini sayang sama Miko Dan Miko ini sayang sama Via Tapi lo harus ikut kita Ya oke Kapan? Nanti itu kita akan rencanain lagi Kita akan hubungin lo lagi Tapi memang disini gue cuma pengen tekanin ke lo Ya lo harus nerima gitu loh Kalau emang Via ini sebenernya sayangnya sama Miko Ya oke Bukan sama lo Yogi ku langsung bilang sama Tim Kata Keputus Kalau dia siap diperlihatkan fakta tersebut Biar nantinya dia tau bagaimana sebenernya perasaan Via ini Ya udah Ini ya bagus juga buat lo biar nantinya Lo bisa dengan nyaman jalanin hubungan dengan Via gitu loh maksudnya disini Ya udah gini aja Ntar ada crew yang minta nomor telepon Ntar kita kabarin lagi Posisinya ada dimana dan kapan Untuk kita bisa membuktikan semuanya sama lo Oke Oke Sorry ganggu ya Nah malah Setelah itu akhirnya Yogi masuk ke dalam rumahnya Dan gue sama tim KP merundingkan Gimana caranya kita membuktikan Kalau Via ini bener-bener sayang sama Miko Dan Miko ini bener-bener sayang sama Via Tim Kata Keputus pada saat itu langsung menuju ke hotel Untuk memikirkan bagaimana caranya Biar kita bisa membuktikan info Oke gengs Tim Kata Keputus sekarang sudah berada di sebuah cafe Di sana kita sudah mempersiapkan momen ini serta V mungkin Tapi sebelum kita bikin momen ini Kita sudah ketemuan dulu sama Miko Oke gengs Ini tim Kata Kamu sudah bikin sebuah momen Yang mana momen ini nantinya kita akan menunjukkan sama si Yogi Iya kalau Kalau ternyata bener-bener Via itu sayang sama Miko Tapi enggak Aku yakin kalau misalkan Si Via ini masih sayang sama gue Sekarang lu lihat aja Sebenarnya perasaan si Via itu seperti apa sama Miko Atau juga nantinya lu pasti juga bisa ngerangkum sendiri Bagaimana perasaan Via sama lu Oke Dan Miko juga udah kita ajak kerjasama untuk bikin momen ini gengs Kita udah nyiapin semuanya Gak lama kemudian kita ngeliat Via udah langsung masuk ke dalam cafe Di sana perasaan kita sudah melihat Via nya ada di situ Di sana kita langsung menyuruh Miko ini menunjuk ke sebuah piano Dan di sinilah surprise ini di jalankan geng Oke ini Miko nya udah langsung kesana Miko nya langsung nyanyi Miko nya udah langsung ke piano Ehhh ternyata Oke 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 Coba denger Oke lo dengerin Lo dengerin Lo dengerin Oke Lo coba dengerin Lo dengerin Lo dengerin Lo dengerin Lo dengerin Lo dengerin Kini ku tak lagi dengannya Sudah tak ada lagi rasa Antara aku dengan dia Lagi Lagi Dua Lagi Tengah Ini adalah momen yang bener-bener romantis banget Lagunya dalem banget gengs Dan suaranya Miko juga dalam banget Miko 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 Fia sandar, Fia sandar kalau itu suaranya Miko Siapa kutuk jatuh cinta lagi Kayaknya aku gak bisa nganjutin lagu ini deh Miko Miko Kau hamarin disini